Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jalini rekonstruksi perdana selalu ditetapkan sebagai tersangka kematian Wayan Mirna Salihin. Jessica Kumala Wongso menolak adegan rekonstruksi versi penyidik. Sementara polisi akan tetap gunakan versi lengkap untuk materi persidangan. Minggu, Jessica Kumala Wongso jalini rekonstruksi pembunuhan Wayan Mirna Salihin selama lebih dari 10 jam. Rekonstruksi berlangsung mulai dari Cafe Olivier hingga toko sabun tempat Jessica membeli hadiah untuk Mirna dan Honey di Grand Indonesia. Dalam rekonstruksi, Jessica memperagakan 56 adegan versi pengakuannya di hadapan penyidik. Sedangkan penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya memiliki 65 adegan hasil proses penyidikan. Keberatan dengan adegan rekonstruksi versi penyidik, Jessica menolak menjalani rekonstruksi sesuai temuan penyidikan. Walaupun menolak rekonstruksi lengkap versi penyidik, polisi akan tetap gunakan versi lengkap untuk materi persidangan. Yang kami sodorkan ke sidang pengadilan adalah berita acara yang sudah kami dapatkan sesuai kesesuaian alat bukti, petunjuk, dokumen, serta keterangan saksi. Itu yang kami sodorkan. Merasa dipaksa mengakui hal yang tidak dilakukan, pihak Jessica berkukul tak mau menjalani adegan rekonstruksi seperti yang terekam CCTV. Saya tolak CCTV itu karena kita tidak ditunjukkan, tapi kita disuruh melakukan. Itu berarti pengakuan. Adegan yang mana Pak yang ditolak disuruhkan? Adegan keberapa? Adegan keberapa ya? Lupa saya. Lupa, lupa saya. Lupa, pokoknya itu pegawainya waktu oleh perkapi itu. Sebelumnya Jessica Kemalawongso pernah menjalani prarekonstruksi di tempat yang sama saat menjadi saksi kematian Wayan Mirna Salihin. Namun pernyataan Jessica yang dinilai tidak konsisten, membuat rekonstruksi kembali digelar. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin 29 Januari lalu. Ayuwardhani, Yafani Febrian, melaporkan untuk NET.